Intro Ibunda Memes Prameswari bicara soal jodoh untuk sang putri hingga sampaikan harapannya Ibunda Memes Prameswari, Narti Aik, belum lama ini mengungkapkan soal jodoh hingga kriterian salon suami untuk putrinya Narti Aik menuturkan salon suami Memes Prameswari mesti seivan Ibunda Memes Prameswari juga menginginkan sang putri mendapatkan pria bertanggung jawab Betulnya hal tersebut, selain itu Narti Aik selaku ibu dari Memes juga berharap sang anak mendapatkan seorang pria yang menyanyangi keluarganya Orang yang baik, bertanggung jawab karena harus sayang pada Memes dan keluarga Memes Prameswari, tutur mama Aik Narti Aik pun membeberkan alasannya pasalnya dia berpendapat bahwa jodoh sendiri tak berbicara satu keluarga, melainkan dua keluarga yang dipersatukan Tuhan Apapun yang namanya jodoh itu bukan untuk satu keluarga, melainkan dua keluarga yang disatukan oleh Allah SWT Katanya, menganggungkan kepala Lebih dari itu, Ibunda Memes Prameswari juga berharap Tuhan akan memberikan pasangan yang terbaik, versinya Bakti Sang Putri Mudah-mudahan kedepannya Memes mendapatkan orang yang baik untuk Allah, bukan menurut saya, katanya Ibunda dari Memes Prameswari melakini dengan menyerahkan semuanya pada Tuhan maka akan selamat dunia dan akhirat Selain itu, menurutnya, diterinya calon suami Memes Prameswari nantinya harus bisa menjadi imam bagi keluarganya nanti Itu sih bertanggung jawab dan dapat menjadi imam bagi keluarganya Tuturnya Lantas, Narti Aik menjelaskan, jika hanya berbicara ukuran materi saja tidak akan ada habisnya Dirinya juga mengatakan bahwa selama ini menyerahkan dan tidak menajakkan Memes supaya menikah di usia tertentu Bahkan sebelumnya menurut Narti Aik, terkait jodoh Memes Prameswari sudah memasrahkan pada Allah Sebetulnya kita pasal hajah sama Allah Mau kapan dikasihnya juga? Bungkas, Mama Aik Bungkas, Mama Aik Bungkas, Mama Aik Ibunda Memes Prameswari bicara soal jodoh untuk sang putri hingga sampaikan harapannya Ibunda Memes Prameswari, Narti Aik, belum lama ini mengungkatkan soal jodoh hingga kriteria calon suami untuk putrinya Narti Aik menuturkan calon suami Memes Prameswari mesti seiban Ibunda Memes Prameswari juga menginginkan sang putri mendapatkan pria bertanggung jawab Betulnya hal tersebut, selain itu Narti Aik selaku ibu dari Memes juga berharap sang anak mendapatkan seorang pria Yang menyanyangi keluarganya Orang yang baik bertanggung jawab karena harus sayang pada Memes dan keluarga Memes Prameswari Tuntur Mama Aik Narti Aik pun membeberkan alasannya pasalnya dia berpendapat bahwa jodoh sendiri tak berbicara satu keluarga Melainkan dua keluarga yang dipersatukan Tuhan Apapun yang namanya jodoh itu bukan untuk satu keluarga Melainkan dua keluarga yang disatukan oleh Allah SWT Katanya, mengganggukan kepala Lebih dari itu, Ibunda Memes Prameswari juga berharap Tuhan akan memberikan pasangan yang terbaik Versinya bagi sang putri Mudah-mudahan kedepannya Memes mendapatkan orang yang baik Menurut Allah, bukan menurut saya Katanya Ibunda dari Memes Prameswari meyakini Dengan menyerahkan semuanya pada Tuhan Maka akan selamat dunia dan akhirat Selain itu, menurutnya Diteria calon suami Memes Prameswari Nantinya harus bisa menjadi imam bagi keluarganya nanti Itu sih bertanggung jawab dan dapat menjadi imam bagi keluarganya Tuturnya Lantas, Nartiai menjelaskan Jika hanya berbicara ukuran materi saja tidak akan ada habisnya Dirinya juga mengatakan bahwa selama ini menyerahkan dan tidak menarjekkan Memes Supaya menikah di usia tertentu Bahkan sebelumnya menurut Nartiai Terkait jodoh Memes Prameswari sudah memasrahkan pada Allah Sebetulnya kita pasal saja sama Allah Mau kapan dikasihnya juga? Bungkas Mama Air Bungkas 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 Ibunda Memes Pameswari Ibunda Memes Pameswari bicara soal jodoh untuk sang putri Hingga sampaikan harapannya Ibunda Memes Pameswari Nartiai belum lama ini mengungkapkan soal jodoh hingga kriteria calon suami untuk putrinya Nartiai menunturkan calon suami Memes Pameswari mesti seiman Ibunda Memes Pameswari juga menginginkan sang putri mendapatkan pria bertanggung jawab Tentunya hal tersebut Selain itu Nartiai selaku ibu dari Memes juga menarap sang anak mendapatkan seorang pria yang menyanyangi keluarganya Orang yang baik bertanggung jawab karena harus sayang pada Memes dan keluarga Memes Pameswari Tutur Mama Aik Nartiai pun membeberkan alasannya pasalnya dia berpendapat bahwa jodoh sendiri tak berbicara satu keluarga Melainkan dua keluarga yang dipersatukan Tuhan Apapun yang namanya jodoh itu bukan untuk satu keluarga Melainkan dua keluarga yang disatukan oleh Allah SWT Katanya mengunggukan kepala Lebih dari itu Bunda Memes Pameswari juga berharap Tuhan akan memberikan pasangan yang terbaik Versinya bagi sang putri Mudah-mudahan kedepannya Memes mendapatkan orang yang baik menurut Allah Bukan menurut saya katanya Ibunda dari Memes Pameswari mengakhiri Dengan menyerahkan semuanya pada Tuhan maka akan selamat dunia dan akhirat Selain itu menurutnya Diterinya calon suami Memes Pameswari nantinya harus bisa menjadi imam bagi keluarganya nanti Itu sih bertanggung jawab dan dapat menjadi imam bagi keluarganya Futurnya Lantas Nartiai menjelaskan Jika hanya berbicara ukuran materi saja tidak akan ada habisnya Dirinya juga mengatakan bahwa selama ini menyerahkan dan tidak menarjetkan Memes supaya menikah di usia tertentu Bahkan sebelumnya menurut Nartiai Terkait jodoh Memes Pameswari sudah memasrahkan kepada Allah Sebetulnya kita pasrah saja sama Allah Oh kapan dikasihnya juga Bungkas Mama Aie Terima kasih telah menonton!